Hai ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi ya masih bersama saya dimasih di channel mselektro karena kesibukan kerja jadi eh udah lama ya enggak bikin video enggak tahu udah berapa bulannya saya enggak bikin video lupa sih karena kerjaan full ya dari elektronik sampai senapan itu ada disitu di pikirannya sampai senapan full jadi kadang kita bikin video juga enggak sempat ngedit jadi saya hapus karena memori penuh kadang kerja sendiri ya kerja sendiri ngedit sendiri biar lebih semangat pokoknya saya bikin video untuk berbagi untuk kawan-kawan semoga bermanfaat itu aja minta dukungannya jangan lupa klik tombol subscribe-nya klik tombol loncengnya biar kayak saya upload video video sampean yang dulu mendapatkan pemberitahuan itu aja oke kita kali ini cuman saya mau unboxing unboxing paketan router ya tahu putar dulu kameranya oke paketnya ya udah di Shopee ya pakai Shopee Express karena biar lebih murah kos kirimnya kirim dari Jakarta Pusat kota Jakarta Pusat ke Keselamatan Mekakawilir Obo Selatan ya desa tuagung ini desa saya langsung aja kita buka paketnya Bismillahirrahmanirrahim eh pastinya kita punggung disini kita pinggirin dulu Oke kita baca di luar ya ini advan ini ada setikar dari telekomsel orbit fantastik tambah 150 giga selama 6 bulan dapatkan pengalaman perinternet terbaik dengan telekomsel orbit ininya saya anu apa modelnya CPE Star ya berarti advan CPE Star udah 4G LTE sini ada sinyal LTE ini baterai udah dilengkapin dengan baterai ya 2000 mAh tulis tertulis ya Wifi nya sampai 3 kecepatan Wifi nya 300 mbps bisa di-share sampai 32 user 32 pemakaian untuk di sisi sampingnya sama ini ada advan CPE Star dan disini ada frekuensinya ya jadi baca sendiri aja ya saya kurang itu saya deketin oke kurang lebih seperti itu ya disini ada tarpotnya ini belum enggak ada tulisan lain ya eh langsung kita bongkar isi dalamnya apa aja ya oke dapat setikar orbit komsel orbit kita dapat charger kita dapat tabel laklan menjel untuk apa pengawet ya ini informasi penting produk dan kartu garansi ini baterainya baterainya pakai litinum ya kita di sini tertulis 7,4 volt 2000 mAh 14,8 Watt ya Watt hour ion ini baterainya dalamnya seperti ini ya nah ini bentuknya kalau mereknya kita enggak tahu dan kapasitasnya realnya juga enggak tahu tapi ini tertulis 2000 mAh semoga aja real ya kita pinggirin dulu dan ini unitnya ini ada apa lagi ini apa ini buku buku petunjuk pengguna ya oke kita masukin di sini dan ini kartu garansi tadi jalan ini masukin di sini ini di unitnya kita bongkar di unitnya oke ternyata ini unitnya ya segini ya oh ini kartu telekomselnya sudah ada paketnya oke di unitnya gimana sih ini ini untuk penampakan depannya seperti ini ya ada tulisan antepan ada ini apa lampu power ini lampu Wifi ya dan ini lampu sinyal ini lampu data ya oke penampakan belakang ini ada barcode model penampakan untuk alamat internetnya ya modelnya IP nya admin nya dan password nya password nya bisa di lupa nanti belakangnya seperti ini ini tidak ada karet nya ya saya yang coba ada karet nya untuk belakangnya ini ada tombol power ini untuk adapter dan ini apa konektor LAN ini konektor USB ini tombol WPS dan ini tombol Wifi untuk baterai nya ini ada oh sudah dipasang ya kartunya sudah ada di dalam dalamnya kayak gini ya jadi baterai nya kita pasang langsung aja baterai kita pasang nah ini ada soket disini ya kita langsung masukin aja ini ada tombol reset jadi kita masukin aja oke oke kita tutup dulu biar rapi oke seperti ini ya berarti di kartunya itu disini gak ada ya berarti itu sudah dimasukin di dalamnya oke betul ini gak ada kartunya kita pinggirin dulu ini stickernya ini untuk adapternya kita lihat adapternya dulu ya belum kita hidupin kita lihat adapternya 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 dengan spesifikasi inputnya 100-240V 50Hz sampai atau 60Hz 0,5A outputnya 12V 1A oh dia pakai 12V berarti pakai step down ya karena baterai nya 7V kita keser ini dulu ya kenapa saya pakai saya pilih ini pilih advance tujuannya karena CCTV itu sudah saya lengkapi powerbank jadi mati lampu tetap hidup sedangkan ini kalau kita pilih router yang gak ada baterai nya kemungkinan kita harus nambah lagi bikin powerbank seperti itu UPS sih lebih tepatnya UPS karena kalau powerbank sambil ngecas dia mati ya UPS CCTV kita bikin dan untuk Wifi nya saya pilih ini supaya ini sudah ada 2000 mAh ya gak tahu berapa lama ya kalau dia mati lampu bisa bertahan atau muka bisa tahan sekitar 5 jam begitu aja sih coba kita hidupin ya oke jangan lupa power hidup ya dan HP nya cepatnya untuk ngerekam jadi gak bisa ya nah ini datanya aktif ya ini sinyal ini data dan ini Wifi oke Wifi hotspotnya tidak aktif datanya aktif jadi tanpa adaptor ini saat mati lampu tetap hidup karena untuk mantau CCTV nah sinyalnya dapat di 3 bar ya agak lambat ya emang loadingnya mau masukin ke HP HP nya dipakai untuk ngerekam ini ya coba kita coba sambil cas gimana ada indikator indikator ya oh ini kalau sambil dicelokin tombol powernya gedip-gedip ya tandanya mungkin ngecas kalau full mungkin dia diam mungkin ya udah gak tau emang baru dateng baru dibuka ya itu aja sih dari saya gak ada gak ada lain karena mau di uji coba juga HP nya masih HP nya dipakai untuk ngerekam yang pasti ya inilah kalau temen-temen yang sering mati lampu dan gak mau kena gangguan bisa pakai ini pakai router merk Advan ini ya karena dia udah dilengkapi baterai dan baterainya saya ada banyak baterai kayak gini ada lah di video-video yang saya support welder itu di video di video saya dan baterainya kalau emang dia rusak kita bisa ganti dan kalau mau awet kita bisa ganti dengan baterai cabutan laptop yang ori ya yang 3000 itu kurang lebih sekitar 40 ribu dipasang dua berarti kan lebih awet ini 2000 mAh ya 2000 mAh ini berarti satu karena dia di seri jadi 7,2 volt ini kalau pakai baterai ini mudah karena kita emang bermain dengan baterai kayak ginian ya jadi untuk temen-temen yang mau apa mau pilih router yang sering mati lampu atau untuk CCTV saya saran ini kayaknya pakai ini lah untuk yang lain kemarin saya pernah settingin merk apa ya lupa saya warnanya oranye sama hitam dan kerdus ya dan itu gak pakai baterai jadi kalau dia mati lampu ya mati pakai baterai kan lumayan kalau ini kalau 2000 ya tahan-tahan 2 jam sampai 5 jam ya alhamdulillah lampu kan nanti hidup lagi gak mungkin mati lampu itu sampai hariannya mungkin kalau problem dari PLN ya menurut saya ini recommended lah kalau untuk CCTV ya jadi untuk kemasangan kita bisa tes dan untuk ketahanan atau untuk kualitas untuk CCTV nya ya boleh tanya-tanya di komen ya karena kalau mau video di tempat orangnya orangnya agak sibuk dan sensitif jadi kita gak video untuk pemasangan ini untuk temen-temen kalau mau tanya-tanya tentang ini waktu saya pasang tanya-tanya di komen aja ya itu aja dan saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu jangan lupa yang belum subscribe ya dibantu subscribe nya biar lebih semangat bikin videonya walaupun sibuk disempatin kalau kawan-kawan udah minta oke terima kasih ya sampai jumpa